Kami memohon masyarakat untuk ikut serta. Ikut sertanya apa? Kondisi yang seperti ini. Masyarakat sudah tahu, Mas Indra. Kita semua sudah tahu bahwa sekarang tidak mudah mencari rumah sakit. Saya juga berusaha, ada kerabat, ada saudara, ada tetangga, bahkan kawan yang juga tenaga kesehatan, dokter, mencari tempat untuk dirawat itu sulit. Kalau masyarakat mengetahui ini semua, saya kira kita sebagai seorang yang sama-sama dewasa, memahami kondisi kritis seperti sekarang ini, kita juga berusaha untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Sehingga, kalau menurut saya, kebijakan pemerintah IPKM Barurat ini, mari kita ikuti dengan kita sendiri juga sangat-sangat membatasi untuk tidak beraktifitas kalau tidak sangat penting dan tidak sangat mendesak. Maksudnya memaknai kebijakan ini bukan seperti peraturan yang ketat mengikat kita, tetapi sebagai panduan kali ya, dok ya. Panduan untuk kita sendiri agar kita mampu menjaga keselamatan kita ya. Kurang lebih seperti itu. Bukan lagi soal kesehatan kita, tapi keselamatan kita begitu ya, dok ya. Iya, betul. Ini pasalah keselamatan karena varian Delta ini luar biasa ya, Mas Indra, dan sangat cepat menularnya dan lebih berbahaya. Ini sudah para pakar sudah mengingatkan semua, dan berita-berita tadi tentang tidak dapat rumah sakit, karena tidak dapat rumah sakit, terpaksa isoman di rumah, kemudian banyak yang meninggal karena isoman di rumah. Dia seharusnya dirawat di rumah sakit, tidak dapat kamar, terpaksa di isoman, kemudian meninggal karena seharusnya harus dirawat di rumah sakit. Ini apa ya, berita-berita ini mungkin seharusnya menjadi kita lebih wise ya, lebih bijak, lebih memahami, lebih menyadari. Mudah-mudahan masyarakat kita akan seperti itu sikapnya. Betul, karena ini bukan sekedar hanya ada berita di televisi, berita di koran, berita di media online, tetapi memang terjadi secara fakta, mungkin masyarakat juga bisa merasakan sendiri, di sebelah kanan kirinya itu bisa dilihat langsung begitu ya, dokter. Artinya sangat dekat sekali dengan kita sehari-hari juga sudah mulai menjadi kenyataan yang ada. Terima kasih. diaduk kayaknya ya. Perluar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.